Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Anda masih menyaksikan buletin Jateng dan D.Y. Pemirsa Partai Koalisi Pendukung Adis Baswedan Muhaimin Iskandar bergerak cepat membahas persiapan untuk menghadapi pemilu 2024 PKS pada prinsipnya mendukung pasangan Adis Muhaimin tapi masih menunggu rapat majolis YuroPKS untuk penetapan Capres-Cawapres Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa mulai mempersiapkan strategi dan kerja-kerja untuk pemenangan Adis Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pemilu Presiden 2024 Persiapan-persiapan terus dilakukan kedua partai sambil menunggu dukungan resmi dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Pasangan ini akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar di KPU Nah hari Rabu kami rapat bersama dengan tim PKB di Nasdem Tower sambil menunggu kehadiran PKS secara formal kita akan terus mematangkan kesiapan-kesiapan ini Pada prinsipnya PKS menyatakan mendukung pasangan Adis Baswedan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai calon presiden calon wakil presiden 2024 Namun secara prosedur Majelis Syuro PKS akan menggelar rapat menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres agar melengkapi keputusan Majelis Syuro yang sudah lebih dulu menetapkan Adis Baswedan sebagai capres Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 PKS telah menetapkan Bapak Adis Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS Ada pun rekomendasi Nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bagi PKS, Adis Baswedan merupakan simbol perubahan PKS menyatakan tetap komitmen dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem dan anggota koalisi yang baru yakni Partai Kebangkitan Bangsa PKB Apa yang sudah kita jalankan saat ini terus kita harus lanjutkan yakni bagaimana Pak Anies sebagai salah seorang pemimpin yang menjadi simbol perubahan itu sendiri Jadi platform perubahan dengan Pak Anies dan PKS ada di situ adalah satu-satu kesatuan yang tak terpisahkan satu tarikan nafas yang sama di sini untuk berjuang bersama dan inilah yang ingin kita teruskan di sini PKB langsung bergerak cepat untuk memperkenalkan pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan PKB Kami punya agenda untuk ziarah Wali Songo pada hari Kamis Jumat Sabtu Minggu seperti itu di mana Ketua Umum kami Gus Imin akan datang di acara-acara saresean besar di beberapa makam awliya itu kemungkinan kalau tidak minggu ini minggu depan Bakal capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga menggelar deklarasi karena belum berhasil menetapkan cawapres Pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar lebih maju selangkah daripada capres lainnya yang merupakan pasangan bakal capres-cawapres 2024 yang pertama kali deklarasi Tim Liputan Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!